Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Baiklah, di video ini saya ingin membahas mengenai kebijakan pengumuman koleksi Saya ingin membahas mengenai unsur-unsur apa saja yang terkait mengenai kebijakan pengumuman koleksi Baik itu dari definisinya asas-asasnya hingga manfaat yang ada pada kebijakan pengumuman koleksi tersebut Baiklah, langsung saja kita lihat video ini Baiklah Di video ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah manajemen koleksi yaitu lebih tepatnya pada materi 5 mengenai kebijakan pengembangan koleksi Pada kebijakan pengembangan koleksi ini kita akan membahas mengenai segala sesuatu tentang apa saja aturan dalam pengembangan koleksi Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu yaitu Perkenalkan nama saya Desir Rahman dengan name 2002-6116 Jurusan Informasi Perpustakaan dan Keaksipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Baiklah Setelah itu kita langsung saja membahas materinya Sebelum kita mengetahui apa itu kebijakan pengembangan koleksi Mari kita mengetahui terlebih dahulu Apa sih itu kebijakan? Kebijakan memiliki konsep dasar yaitu Kebijakan merupakan perangkat prinsip dan strategi yang akan menjadi panduan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Ini mengartikan bahwa kebijakan merupakan berasal dari sebuah keputusan awal yang menjadi penyataan umum yang didirikan pada suatu organisasi Kebijakan juga bisa menjadi sebuah aturan atau sebuah prinsip dalam suatu organisasi untuk mengadakan segala sesuatu yang berhubungan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut Tujuan ini juga sebagai panduan dalam bertindak terutama dalam kegiatan sehari-hari dengan maksud untuk menciptakan keseragaman dalam mengelola sebuah organisasi Setelah kita mengetahui apa itu konsep dasar kebijakan Marilah kita mengetahui apa itu definisi kebijakan pengembangan koleksi Definisi kebijakan pengembangan koleksi merupakan suatu ketentuan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas upaya penambahan dan perluasan koleksi di suatu perpustakaan Maksudnya disini kebijakan pengembangan koleksi merupakan aturan atau panduan dalam suatu perpustakaan yang berniat ingin menambahkan koleksinya atau memperluas capapan informasinya dalam koleksi tersebut dengan aturan atau kerangka kerja yang telah disusun berdasarkan tujuan dari perpustakaan itu didirikan Maka dari itu kebijakan pengembangan koleksi ini perlu diadakan pada suatu perpustakaan agar menjadi panduan para pustakawannya untuk mengembangkan koleksi yang ada di dalam perpustakaan tersebut Nah, pada kebijakan pengembangan koleksi ini ada beberapa asas yang lebih tepatnya ada 5 asas untuk mengembangkan suatu aturan dalam kebijakan pengembangan koleksi tersebut Asas yang pertama yaitu asas yang relevan atau kerelevanan Asas kerelevanan ini merupakan suatu asas yang menunjukkan kepada relevannya koleksi yang ada di perpustakaan tersebut dengan program yang ingin dicapai oleh perpustakaan itu Hal ini merupakan manfaat dari tercapainya kinerja perpustakaan yang dapat memuaskan cekupan informasi yang diinginkan oleh stakeholders Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan Dengan ini, pustakawan yang bernaung di perpustakaan tersebut menjadi aware dan mampu mengantisipasi perkembangan pemustaka atau masyarakat pengguna perpustakaan tersebut Asas yang kedua yaitu fokus on user Fokus on user ini mengartikan yaitu lebih fokus kepada penggunanya Hal ini merujuk kepada pengembangan koleksi yang ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan informasi para pemustakaan Tiap jenis perpustakaan mempunyai karakter pemustakaan yang berbeda Hal ini juga dilujukan kepada suatu pustakawan tersebut untuk mampu membaca kebutuhan berbagai kelompok pemustakaan dalam populasi yang dilayani Seperti contoh, suatu perpustakaan sekolah Pustakawan pada perpustakaan sekolah itu harus mengetahui apa saja daya cakup ilmu pengetahuan yang ingin diketahui oleh para siswa dan guru tersebut agar kegiatan belajar dan mengajar menjadi lebih aktif berdasarkan informasi dan pengetahuan yang mereka ketahui dari perpustakaan sekolah tersebut Asas yang ketiga yaitu kelengkapan Kelengkapan di sini dimaksudkan tidak hanya berdasarkan dari koleksinya saja yang banyak akan tetapi informasi ini berdasarkan kebutuhan dari yang diinginkan oleh para pemustakaan Hal ini juga merujuk kepada koleksi perpustakaan harus lengkap terkait dengan kebutuhan informasi pemustakaan Memang meski secara hakiki bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan dapat mengguni semua kebutuhan penggunanya Akan tetapi perpustakaan harus mampu mengataui kebutuhan utama pemustakaan agar perpustakaan ini menjadi andalan utama dari pemustaka tersebut Supaya para pemustaka tidak menoleh ke lain pihak dan menjadikan perpustakaan itu memiliki daya caput informasi yang luas Dan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari para pemustakaan Asas yang keempat yaitu kemutahiran Kemutahiran di sini memiliki artian yaitu koleksi pada perpustakaan ini hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi musakhir Maksudnya di sini perpustakaan harus mengadakan dan memperbaharui bahan pustaka yang menjadi koleksi Hal ini merujuk kepada bahan pustaka yang paling baru untuk menjadikan suatu informasi tersebut menjadi lebih hangat Dan menjadi lebih benar berdasarkan dari kebaharuan bahan pustaka tersebut Hal ini menjadikan suatu informasi yang didapat menjadi lebih baik dan menjadi lebih terbaharui Tidak berdasarkan dari bahan pustaka yang lama yang terkadang masih dalam proses VPC Asas yang kelima yaitu asas kerjasama Asas kerjasama ini merujuk kepada semua koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama Semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi tadi Yaitu antara pustakawan, pembina, pempustakaan, atau pimpinan lembaga penanggung Tokoh masyarakat Dan lebih contohnya tadi kita seperti perpustakaan sekolah tadi Pustakawan, lembaga yang menaunginya, pimpinan lembaganya Atau seperti guru atau para siswa yang bernaung dalam masyarakat sekolah Baiklah itulah lima asas tadi Seterusnya saya akan membahas mengenai fungsi kebijakan pengembangan koleksi Fungsi kebijakan pengembangan koleksi ada tiga Yang pertama yaitu fungsi perencanaan Fungsi perencanaan ini memiliki tujuan yaitu Kebijakan pengembangan koleksi merupakan perencanaan Yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan sumber dana Maksudnya disini perencanaan Fungsi perencanaan ini mengatur segala alokasi dana Untuk ditujukan kepada koleksi apa saja yang harus diadakan pada perpustakaan tersebut Maka dari itu sumber dana yang ada bisa diperhematkan Untuk suatu informasi yang lebih dibutuhkan oleh para pemustaka Fungsi yang kedua yaitu fungsi komunikasi internal Fungsi komunikasi internal ini menjadikan komunikasi antara pustakawan dengan stakeholder Menjadi lebih erat dan diharapkan berlangsung secara kontinu Ini juga termasuk ke dalam asas kerjasama tadi Yang menjadikan semua hubungan dalam terbangunnya Unsur perpustakaan tersebut menjadi lebih erat Agar koleksi yang di dalamnya mengandung informasi Yang menjadi lebih luas dan lebih berguna Untuk dibutuhkan oleh para pemustaka tersebut Fungsi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi eksternal Disini perpustakaan perlu berkomunikasi dengan perpustaka lain Tentang rencana pengembangan koleksinya Termasuk bidang ilmu yang dikembangkan Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan perpustakaan Agar koleksi mengenai daya cakupan informasinya menjadi lebih luas Dan lebih bisa untuk menjangkau informasi-informasi Yang terkadang masih sulit untuk didapatkan dengan bekerjasama Dan saling mengetahui dengan perpustakaan lain Yang terakhir yaitu manfaat mengenai kebijakan pengembangan koleksi Manfaat dan fungsi kebijakan pengembangan koleksi Pertama yaitu staff perpustakaan mengetahui dan berkomitmen dengan tujuan perpustakaan Yang kedua yaitu membantu memastikan bahwa perpustakaan berkomitmen untuk melayani semua stakeholders Baik saat ini ataupun di masa yang akan datang Yang keempat yaitu menginformasikan pengguna staff dan perpustakaan lainnya mengenai cakupan koleksi Dalam melakukan pengembangan koleksi antar institusi Yang kelima yaitu membantu meminimalisir kesalahan dan titik sinambungan dalam proses koleksi Dan pada saat itu itu juga merujuk kepada semua isi kebijakan pengembangan koleksi Isi kebijakan pengembangan koleksi ini berdasarkan dari Apa tujuan dari perpustakaan tersebut Merupakan dari isi kebijakan pengembangan koleksi tersebut Supaya isi kebijakan ini sesuai dengan program yang akan dijalankan oleh perpustakaan tersebut Baiklah Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari materi 5 mengenai kebijakan pengembangan koleksi Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Silahkan like, komen, dan subscribe mengenai video channel saya ini Baiklah, saya Airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!